Apakah kalian akan merasakan sedih saat tahu kalau GTA 6 itu tidak akan pernah dirilis untuk selamanya? Ya, mungkin ini sama seperti yang dirasakan oleh Tommy Versetti saat Tommy Versetti kembali lagi ke Vice City saat usianya sudah sangat tua. Nah, tapi masalahnya di sini adalah cuman Vice City aja yang tidak ada di HD Universe. Mengingat Liberty City dan San Andreas itu sudah ada versi HD Universe ya, walaupun untuk yang San Andreas itu belum terlalu lengkap seperti yang di GTA San Andreas ya. Tetapi setidaknya adalah versi HD Universe-nya. Nah, tinggal Vice City nih, makanya di sini Tommy terlihat kayak aduh gue jadi kangen nih saat-saat gue dulu berada di 3D Universe. Nah, apakah Tommy Versetti itu akan menjadi easter egg nanti di GTA 6? Ya, walaupun Tommy Versetti di sini sudah menjadi kaya raya, bisnismen kaya raya gitu ya, tapi Tommy Versetti tetap merasa kesepian di kota ini. Mengingat kota Vice City sekarang sudah sangat modern sekali dan banyak sekali yang berubah di kota Vice City ini. Bong-gong-bong kriminal yang tadinya di Vice City pindah ke San Andreas. Itu sudah dihabisin dan dibereskan oleh CJ.